Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan ngebahas tentang Anxiety, bukan anxiety ya, apa sih Ada komen-komen yang bilang takut gila gitu loh Ada beberapa komen yang menyatakan seperti itu Dan itu memang aku juga udah pernah merasakannya Pada saat aku dulu Itu sih aku bilang bukan anxiety ya Mungkin kayak lagi panik attack Kalau aku rasa panik attack Sehingga kamu jadi takut gila gitu Aku jadi takut gila gitu pada saat aku panik attack Oke yang sebelum subscribe silahkan subscribe Yang merasa video ini bagus silahkan di like Buat kamu yang merasa bahwa video ini memberikan manfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya Dan juga buat kamu yang punya pertanyaan Silahkan komen di kolom komentar Oke buat kalian yang berpuasa ya Selamat menunaikan ibadah puasa Insya Allah ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT Oke jadi seperti yang tadi aku sudah janjikan Bahwa kita akan Kita akan berbicara tentang bagaimana Kok rasanya aku kayak pengen gila gitu ya Terus di kolom komentar juga begitu kan gitu Takut gila, takut gila Aku juga pernah merasakan yang seperti itu gitu Tapi sekarang kita harus memilah dulu nih Kita harus dipilah-pilah dulu ya Bahwa Kalau Biasanya Yang aku tahu ya Orang gila itu Dia tidak akan sadar bahwa dirinya gila gitu Dia melakukan hal-hal Gila gitu kan Misalnya Misalnya nih ya Ada yang telanjang gitu kan Gak pakai baju Ada yang Nyebrang yang robos aja Jalanan gitu Ada melakukan hal-hal yang Pokoknya menurut kita itu Dia melakukan hal yang gila gitu kan Tapi dia merasa dia tidak gila gitu loh Nah bedain sama orang yang Kayak ada orang yang manjat gedung gitu kan Manjat gedung Terus dia lompat dari ketinggian berapa meter Berapa puluh meter Terus dia pakai pelindung yang biasa-biasa aja Terus dia berani loncat dari gedung atas sampai ke bawah gitu Dan itu menurut kamu kan gila gitu kan Itu gila banget gitu Tapi dia sadar Dia melakukan itu adalah sebagai suatu tantangan Itu tuh beda lagi ya kan Tapi kalau Orang yang nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan Terus ya dia gak pakai baju Terus dia kayak Ya itu ngomong sendiri gitu kan Gak ada temen Gak ada apa dia ngomong sendiri Dia ketawa sendiri Buat kita kan itu kan adalah Maaf-maaf-maaf gitu kan Perbuatan orang gila gitu ya Tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu Melakukan hal-hal seperti itu Jadi Intinya adalah orang gila Tidak merasa aneh Pada saat dia melakukan hal Yang buat kita itu Aneh gitu loh Dia gak merasa aneh Dia gak merasa bahwa dirinya gila gitu Bahwa dia Aku rasa dia udah gak ada rasa Cemasnya lagi di dalam dirinya gitu Jadi dia melakukan hal-hal yang seperti itu Sadarilah bahwa Kamu kan takut nih gila nih ya Kalau kamu takut gila Berarti kamu gak gila Karena kalau orang gila Dia akan Tidak tahu bahwa dirinya itu gila Bahwa dia tidak akan takut Untuk melakukan hal-hal Yang gila gitu Yang menurut kita gila Menurut dia Ya dia gak gila Dia biasa aja gitu Gak aneh gitu Menurut dia seperti itu Tapi kita yang Merasa bahwa Aduh Gue kayaknya takut gila nih Berarti masih ada rasa Kecemasan di dalam diri kamu Berarti kamu masih ada rasa Aduh Sadar bahwa Gue jangan sampai gila Gue takut gila Nah kalau takut gila itu kan Berarti kan Kamu sadar bahwa Kamu jangan sampai Di fase gila gitu kan ya Nah hal seperti itu Harusnya kamu menyadari bahwa Oh berarti saya belum gila Saya bukan gila Karena kenapa? Karena saya masih punya kecemasan Gitu loh Kalau orang gila udah gak cemas lagi Dia melakukan hal-hal yang aneh Dia mempermalukan dirinya sendiri Dia kayak nyelonong boy aja Dia nyebrang Dia apa Dia gak peduli lagi dirinya Akan ditabrak Dirinya akan Dia udah gak peduli lagi gitu loh Dia gak ada ketakutan lagi Dia gak ada kecemasan lagi Makanya dirinya gila Kalau kamu Kamu tuh sebenernya super cemas Sebenernya gitu loh Kamu punya kecemasan yang sangat tinggi Sehingga kamu merasa bahwa diri kamu Gue takut gila Saya takut gila Karena saya punya kecemasan yang tinggi Jangan sampai saya gila gitu kan Nah biasanya Pada saat fase-fase yang seperti itu Di saat Kita lagi Panic attack biasanya Nah kalau panic attack itu kan Kita jadi kayak tremor gitu kan Tremor Terus kayak Jantungnya tuh Wah berpacu Dek-dekan Terus tangan tuh bisa tremor Bisa keluar keringat dingin gitu Nah itu sebenernya pada saat itu adalah Saat kita sebenernya stamina itu lagi tinggi-tingginya gitu loh Lagi tinggi-tingginya Jadi kembali lagi ke analogi yang sebelumnya Bahwa kalau kita ngeliat macan gitu kan Terus macan-macan itu siap-siap nerekam kita Otomatis kan kita kan langsung Adrenalin langsung tinggi kan Stamina kita langsung tinggi kan gitu loh Antara kita mau lari Jangan sampai macan itu nerekam kita Atau kita mau berantem dengan si macan itu Jadi untuk hal-hal yang seperti itu Badanmu dengan otomatis akan mengeluarkan tenaga gitu loh Akan mengeluarkan adrenalin Akan mengeluarkan stamina yang tinggi Supaya kamu bisa melawan si Yang membuat kamu terancam itu gitu Misalnya si macan gitu ya Yang membuat kamu terancam itu Kamu harus bisa melawan itu Sehingga tenaga kamu tuh jadi Wah jadi tinggi gitu Itu sih sebenernya Kalau menurut aku ya Apa namanya si panic attack ini Jadi ya seperti aku juga pernah bilang ya Coba lah kamu ajak lari-lari gitu loh Atau kamu misalnya mengalihkan ke yang lain Misalnya supaya kamu agak relax ya Misalnya kamu bisa juga dengan cara taik napas gitu kan Terus meditasi atau apapun gitu Tapi kalau aku sih lebih suka mengeluarin dulu tuh tenaga Tenaga yang berlebihan itu Aku keluarin dulu gitu Kamu jangan takut gila deh Kalau kamu masih sadar kamu takut gila Berarti kamu gak gila Ya jadi Yang kamu takutkan itu adalah Kamu takut tidak bisa mengontrol diri kamu Itu yang paling kamu takut sebenernya Dan kamu sangat takut dengan sensasi-sensasi itu Sehingga kamu takut gila gitu Ya sebenernya kan itu kan Kamu menyadari bahwa Oh gue masih sadar gitu loh Gue masih sadar Atau kamu juga misalnya Kamu merasa diri kamu Apa gue memperlakukan sesuatu gila Atau gimana Ya kamu sebenernya bisa Kekaca gitu Kamu di kaca Kamu nengok gitu Kamu lihat diri kamu Apakah kamu melakukan hal-hal gila Gitu loh Seperti misalnya kamu Gak udah gak pake baju lagi gitu kan Atau yang hal-hal kamu Ya kayak gitulah Namanya orang gila Kamu coba untuk ngomong gitu Tauke Halo nama aku ini Apa segala macem gitu Kamu lihat Kamu gila gak Keliatannya gila gak Kamu masih sadar dengan namamu Ya kan Kamu masih sadar Misalnya pekerjaan kamu Apa-apa gitu loh Kamu lihat di kaca Apakah kamu melakukan hal-hal gila Gitu loh Itu kan normal semuanya Gitu loh Jadi kamu cuma takut Kehilangan kontrol akan dirimu Jadi kalau kamu masih merasakan takut Berarti kamu gak gila gitu loh Atau kamu akan gila Enggak sama sekali Beda Beda yang kamu bener-bener Merasa takut Cemas akan gila Sama orang yang bener-bener gila Itu beda Gila itu kan udah kehilangan kontrol Kehilangan kontrol gitu kan Nah sedangkan kamu Takut Bila kamu kehilangan kontrol Berarti kan kamu masih Dalam kesadaran yang penuh nih Gitu loh Berarti kamu masih dalam Kesadaran yang full gitu loh Insya Allah gak gila Gak insya Allah gak gila gitu Aku udah pernah lewatin ini Ya jadi sekali lagi Kamu gak gila Karena kamu masih punya ketakutan Gila Makanya kamu tidak gila Dan tidak akan gila gitu Beda sama orang gila Dia tidak mempunyai kontrol lagi Sehingga dia menjadi gila Dia melakukan hal-hal yang gila Dia melakukan hal-hal yang aneh Yang menurut orang itu gila Buat dia dia gak gila Gitu Jadi Begitu Jangan suruh aku mulang lagi Ya pokoknya inget tuh yang tadi tuh Kamu tidak gila Karena kamu Masih takut gila gitu Beda sama orang gila Dia kehilangan kontrol akan diri Ya makanya dia gila gitu loh Jadi Kamu jangan Berpikir bahwa kamu akan gila Kamu akan baik-baik saja gitu loh Jadi Maaf ya Kalau aku agak ngomongnya kasar Dan tadi gila-gila Melulu Ya supaya kalian juga Jangan jadi Manja gitu loh Jadi merasa Wah ini akan gila Jangan Jangan rasa seperti itu Kalian bisa Sehari-hari ya itu Makanya olahraga deh Tanpa sebelum kamu Masuk ke panic attack gitu kan Kamu olahraga gitu loh Karena kenapa? Karena kan stamina kamu tinggi gitu loh Jadi Olahraga itu juga mengeluarkan hormon bahagia Sehingga kamu tidak Kena sih panic attack ini gitu Panic attack ini kan karena ketakutan-ketakutan kamu banget nih Terlalu takut sehingga kamu panic gitu loh Terus kamu juga Ya itu salah satunya Bahwa Kamu tuh kebiasaan jadi tiduran Kamu kebiasaan menikmati si ketakutan ini Sehingga kamu gak Gak ngapa-ngapain Kamu mikirin Aduh kok gue begini ya Aduh gue akan sensasi apa gak ya Aduh hari ini akan sensasi apa yang gue lakukan Ah pokoknya Segara sesuatu yang kamu takutkan itu adalah sensasi itu Kamu Ya Kamu nikmatin Kamu ada Jadi Jadi kamu duduk Jadi kamu Bukan males ngapa-ngapain ya Mau ngapa-ngapain kamu jadi takut gitu loh Padahal itu Sebenernya harus kamu lakukan gitu Harus kamu Latih setiap hari Kalau kamu latih setiap hari Kamu akan Jadi terbiasa Jadinya Nah anxiety ini adalah Bisa karena terbiasa Panic attack ini adalah Bisa kita lewati Bisa karena terbiasa Panic attack pasti lewat say Pasti lewat 10 menit 15 menit itu juga udah Udah tinggi banget tuh panic attack Kalau Remornya itu ya Panic 15 menit itu udah Udah tinggi sih menurut aku gitu loh Dari awal tuh Naik Nah tipiknya di Menit ke 8 Sampai ke 10 Sampai ke 12 gitu Nanti dia akan turun lagi gitu Dia 20 menit lah Gitu 20 menit lah Dia akan lewat Si panic attack itu akan lewat gitu Segala yang namanya Dek-dekan apa Segala macem itu akan lewat gitu Ya Selama kalian udah pernah ke dokter Ya kan kadang-kadang ada yang juga takut kan Apa namanya Jangan-jangan gue punya penyakit jantung Ya silahkan EKG EKG Tapi kalau dokter bilang kamu baik-baik aja Udah baik-baik aja Jangan merasa bahwa diri kamu tuh sakit gitu loh Jangan Bahkan kalau orang kanker aja itu Harus punya keyakinan bahwa dirinya tidak ada kanker Jadi Ada kisah nih Seorang laki-laki Seorang suami ya Dia ternyata punya sakit kanker Kanker udah stadium berapa Kayaknya stadiumnya udah parah Karena dokter bilang Dia hanya punya waktu 1,5 tahun lagi gitu loh Untuk hidup gitu kan Udah tuh dia pulang ke rumahnya Dia sedih Dia cerita sama istrinya Dia cerita sama keluarga Terus suatu hari Dia pergi lagi ke dokter itu Dengan sama istrinya Untuk mengetahui Sampai sejauh mana kankernya gitu kan Terus pas udah sampai Di rumah sakit Terus dokternya bilang Saya mau ngomong nih Sama istrinya boleh gak gitu Terus kata istrinya Kata suaminya Ya udah boleh gitu kan Udah tuh suaminya nunggu di luar Istrinya masuk ke dalam tuh Udah ngobrol-ngobrol sama dokter Ngobrol-ngobrol Pas keluar Dari tempat dokter Istrinya bahagia banget Papa kamu tersengguh Kamu akan hidup lama Kamu akan banyak umur Gitu kata istrinya Wah seneng banget kan suaminya kan Udah seneng banget Suaminya akhirnya Mereka pelukan Terus suaminya seneng banget Bahwa dia sudah sembuh Alhamdulillah Akhirnya dia pulang Udah tuh Menjalani hari-hari Hari-hari seperti biasa Gitu loh Terus gak tau Gak taunya Tahun lebih kemudian Suatu hari Ibrunya Istrinya sedang pergi Atau udah meninggal ya Istri udah meninggal duluan Pokoknya aku juga lupa Itu ada tuh ceritanya Suatu hari suaminya itu Ketemu sama Si surat dokter itu Yang menyatakan bahwa suaminya itu Sebenernya kankernya Udah lebih parah Dari yang sebelumnya Gitu loh Udah lebih parah Dari yang sebelumnya Gitu loh Nah pas dia Dilihat surat dokter itu Udah setahun Lebih nih Berlalu nih Udah dari yang dokternya bilang Paling setahun setengah Ternyata udah lewat Udah lewat Mungkin udah dua tahunan Dia hidup Terus tiba-tiba Dia yang ketemu Sama surat itu Gitu loh Cuma aku lupa Istrinya ini lagi pergi Atau istrinya ini Udah meninggal Aku lupa Gitu deh Udah pas dia Lihat surat itu Ya udah Akhirnya Cuma dalam waktu Beberapa bulan Meninggal Gitu loh Si bapak ini Gitu loh Jadi itu Jadi kita tuh Juga harus Merasakan bahwa diri kita Itu sehat Gitu Orang yang sakit kanker Stadium parah Stadium akhir aja Dia bisa hidup Lebih lama Karena merasa bahwa Dia sehat Jadi kamu juga Kalau kamu merasa diri kamu sakit Ya repot Gitu loh Jangan merasa diri kamu sakit Gitu Jadi nanti kamu coba Ke EKG Kalau kata dokter jantung Kamu gak apa-apa Yaudah Gak apa-apa Gitu loh Terus kalau kamu pergi Ke dokter penyakit dalam Kalau dibilang kamu cuma Punya penyakit lambung Yaudah lambung Gak apa-apa Gitu loh Gak bukan penyakit yang berbahaya Cuma memang Lambung itu Kayak otak kedua Gitu Karena dia ada sensasinya Penyakit lambung ini Ada sensasinya Ada apanya Itu sih Yang membuat kita takut Gitu Sehingga sih Amigdala kita ini Otak Otak yang memberikan Kecemasan-kecemasan itu Jadi kerjanya jadi Kencang gitu Kita dikasih kecemasan ini Dikasih kecemasan itu Gitu-gitu aja sih Sebenernya Gitu ya Jadi buat kalian yang Maksud kalian akan gila Insya Allah gak akan gila Karena kenapa Kalian masih sadar Bahwa kalian akan gila Sehingga kalian tidak gila Gitu Ya Oke Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Buat kalian yang Suka dengan video ini Silahkan di like Buat kalian yang merasa video ini Penuh manfaat Silahkan di share Sebanyak-banyaknya Dan buat kalian yang punya Komen-komen Silahkan Ingin bertanya Silahkan tulis di komen Insya Allah Aku akan bikin videonya Atau buat kalian yang Atau buat kalian yang Gak sengaja baca komen Temennya Ya kan Silahkan dijawab Komen temennya Gitu Buat kalian yang Aku minta maaf Minta maaf Minta maaf Buat kalian yang Minta Mau konsultasi Secara pribadi Aku gak bisa Aku mohon maaf Sebelumnya Aku tidak bisa Karena aku Apa namanya Ibu rumah tangga Aku juga ngurus orang tua Aku juga ngurus anak Aku juga ada pekerjaan Sehingga tidak punya Banyak waktu Untuk Konsultasi pribadi Karena namanya Konsultasi itu Gak akan sekali dua kali Apalagi orang Anxiety disorder Ini akan lebih Condong kepada Sesuatu yang negatif Dibanding yang positif Maka dari itu Aku nyatakan Dari sekarang bahwa Maaf Aku tidak Konsultasi Tidak ada konsultasi Pribadinya Kamu guys Bisa masuk ke Instagram aku Instagram aku Ani.olisa Eh Ani.olisa Official Itu nanti ada Deskripsi ya Aku taruh ya Kalian bisa masuk ke Instagram aku aja Kalian bisa DM aku Tapi please Jangan DM call Aku gak mau Aku gak mau di call ya Pokoknya DM aja Insya Allah Aku akan jawab Sesuai dengan urutannya Gitu Oke insya Allah Bermanfaat Insya Allah Bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Bermanfaat Sampai jumpa